600 ribu lagi akan segera ditransfer ke rekening KPM BPNT murni dan BPNT plus PKH dan inilah bocoran jadwal pencairan BLT mitigasi resiko pangan simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman KPM dimanapun anda berada bagaimana kabarnya semoga kalian semua dalam keadaan sehat wafiat tidak kekurangan sesuatu apapun ya nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bocoran jadwal pencairan bantuan BLT mitigasi resiko pangan sebesar 600 ribu rupiah per KPM nah jadi perlu diketahui ya teman-teman bahwa BLT mitigasi resiko pangan ini adalah sebagai pengganti nama dari BLT El Nino di tahun 2024 menjadi BLT mitigasi resiko pangan ya nah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengumumkan pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada 18,8 juta penduduk miskin bantuan kali ini bernilai 200 ribu rupiah per bulan nah menurut Air Langga Hartarto bantuan ini diberikan selama 3 bulan selama 3 bulan Januari hingga Maret 2024 Air Langga menegaskan bantuan ini akan menggantikan program El Nino ia juga menambahkan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan dalam 3 bulan ke depan namun El Langga mengungkapkan bantuan ini berbeda dari bantuan pangan yang diberikan selama ini kepada 22 keluarga penerima manfaat atau KPM karena bantuan sosial kali ini diberikan secara tunai dimana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg dan untuk bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan dan akan dievaluasi 3 bulan lagi dan bulan pertama akan diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya 200 ribu per bulan dan ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin dimana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya 200 ribu per bulan ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan di akhir tahun sebesar 200 ribu per bulan juga pada waktu itu selama 2 bulan ataupun 400 ribu nah jadi itulah teman-teman ya bocoran informasi kali ini untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan itu sudah disampaikan akan diberikan di awal Februari ini namun untuk tanggalnya belum disebutkan itu tanggal berapa namun yang jelas ini untuk penerimanya adalah 18,8 juta KPM yaitu penerima bantuan BPNT ya nah baik itu BPNT murni maupun BPNT plus BKH nah ini jadi selamat ya bagi teman-teman anggota BPNT dapat bantuan lagi ya ini adalah sebagai pengganti BLTL Nino yang kemarin teman-teman ya nah selamat bagi teman-teman penerima bantuan BPNT mendapatkan bantuan tambahan kembali yaitu 600 ribu rupiah yaitu untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan yang akan dicairkan di awal Februari ini demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati